Pemisah pasca peristiwa ledakan di pabrik petasan milik PT. Panca Buwana Cahaya Sakti Kementerian Ketenaga Kerjaan akan mengajukan usulan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakiri menilai aturan sanksi yang termuat dalam Undang-Undang itu terlalu ringan. Hanif mengatakan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 itu kurang menakutkan. yakni hanya hukuman kurungan 3 bulan dan denda 100 ribu rupiah. Menurut Hanif, aturan yang termuat dalam Undang-Undang tersebut sudah tepat, namun sanksinya yang masih kurang tajam. Hanif akan merevisi Undang-Undang tersebut agar memuat sanksi yang lebih berat khususnya yang terkait dengan pelanggaran terhadap keselamatan kerja. Kalau soal itu lebih terkait dengan masalah bidananya, jadi sanksi. Sanksi pelanggaran terhadap kesehatan maupun keselamatan kerja yang di dalam Undang-Undang kita, ini Undang-Undang tahun 1970 nih, ini masih, benar 70 ya? 70 ya. Itu masih sangat minimal gitu loh. Nah ini sebenarnya kalau, jadi kalau ada wacana misalnya dari jajaran saya merevisi itu lebih terkait dengan soal sanksinya. Tapi kalau keseluruhan dari segi prosedur dan hal-hal ihwal yang terkait dengan keselamatan kerja, sebenarnya sudah sangat baik gitu. Hanya memang sanksinya ini yang kurang tajam, kurang menakut.